Warga desa Bargolowih, Sayegan, Sleman, Yogyakarta sejak dua hari terakhir digegerkan dengan adanya penemuan arca candi di Kalimas yang berlokasi di Dusun Kelangkapan 2. Tiga buah arca telah diamankan, sementara diperkirakan masih ada beberapa arca yang masih terkubur di dasar sungai tersebut. Di sungai inilah awalnya sejumlah anak-anak yang tengah mandi menemukan arca candi pada Jumat lalu. Warga setempat langsung mengevakuasi arca ke tepi sungai dari dasar sungai yang berpasir. Tiga buah arca dalam kondisi relatif utuh, hanya ada beberapa bagian tubuh yang hilang. Garis polisi juga dipasang untuk mengamankan arca tersebut. Sabtu sore petugas dari BPCB Yogyakarta langsung membawa arca tersebut agar segera dapat dibindah ke tempat yang lebih aman. Penemuan arca ini bukan pertama kalinya di Desa Margolowuh. Sebelumnya warga dua kali pernah menemukan arca di lokasi yang tak jauh dari penemuan kali ini. Siap sore, siang itu kan anak-anak main di sungai itu. Terus ketika itu dia lari-lari ke sungai itu terus menemukan tiga arca. Yang posisi pada saat ini sudah dibawa oleh petugas dari Dinas Kebudayaan. Ini itu dari mugem katanya gitu. Di atas seperti apa itu Pak? Apa ya itu bentuknya manusia. Namanya apa ya, tapi kami lupa ya. Kondisi utuh, utuh yang catat hanya di bawahnya. Tapi kalau tangannya ada yang putus dua. Memang daerah sini dulunya, memang daerah kawasan? Ya, di sini memang kawasan ini kan sebutannya kan candi ini. Jadi di sini banyak sekali warga waktu itu menemukan arca-arca yang berada di lokasi candi ini. Setelah banyaknya penemuan arca di lokasi tersebut, pihak desa setempat berkoordinasi kepada pihak terkait untuk dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap arca yang sudah diamankan serta menijau lokasi-lokasi penemuan arca di sepanjang sungai. Sungai tersebut merupakan bekas tambang pasir yang dilakukan oleh warga. Warga memprediksi masih banyak arca lain yang masih terpendam di dasar sungai dan berharap dapat dilanjutkan pencariannya oleh petugas yang berwenang. Pihak BBCB sendiri belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut terkait penemuan arca di sungai.